Halo assalamualaikum semuanya selamat pagi semoga kita sehat selalu ya tak terasa bulan puasa tinggal menghitung hari kini kita buat resep kue kering lebaran untuk isian toples lebaran nanti ya yang mau resepnya silahkan nonton video saya hingga habis ya terima kasih langsung kita masukkan margarin sebanyak 200 gram ke dalam mangkok boleh kita mix dengan bakter kemudian masukkan gula halus sekitar 125 gram mixer dengan kecepatan rendah saja hingga adonan pucat dan ngembang atau sekitar 5 menit kira-kira hasilnya seperti ini ya masukkan 2 butir kuning telur kita mixer kembali asal rata saja sisikan mixernya masukkan 275 gram tepung terigu protein rendah dengan cara kita saring terlebih dahulu dan tambahkan 25 gram tepung maizena 25 gram susu bubuk dan 25 gram di sini kita cukup aduk menggunakan spatula saja hingga adonan benar-benar tercampur rata tambahkan pasta coklat sedikit dan aduk rata kembali setelah itu kita siapkan loyang yang sudah kita lasi baking paper dan kita olesi margarin tipis-tipis selanjutnya ambil spoit kemudian masukkan adonan dan kita semprotkan di atas loyang saya menggunakan spoit seperti ini lakukan hal yang sama hingga loyang terisi penuh sambil kita panaskan open sekitar 10 menit setelah loyangnya terisi penuh ini dia sudah siap tambahkan choco chips supaya lebih cantik ini dia sudah siap dipanggang kita panggang di suhu 150 derajat di rak tengah dengan api atas bawah selama 25 menit jika lampunya sudah mati berarti sudah matang silahkan diangkat kemudian kita atur di atas koling rak sambil kita angin-anginkan setelah suhu ruang boleh kita masukkan ke dalam toples sampai disini dulu resep kali ini ini cocok banget untuk ide jualan atau isian toples lebaran semoga resep ini bermanfaat wassalamualaikum